Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku lagi bikin kue yang super cantik Ini bikinnya mudah banget, satu resep hasilnya banyak ya Cocok untuk ide jualan ataupun untuk ide snack box Gimana mau tau cara aku bikinnya ya, saksikan ya video ini sampai selesai Pertama, ini beras ketan sebanyak 500 gram yang sudah kita cuci bersih dan direndam selama 1 jam ya Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk 2 lembar Serai 1 batang sudah digeprek, santan ini kekentalan sedang 500 gram Kemudian garam 1 sendok teh, ini diaduk-aduk Kalau sudah rata kita masak dengan api sedang sambil sesekali diaduk ya sampai santannya menyusut Nah seperti ini sudah, matikan kompor Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan langsung aja ya Beras ketan yang sudah kita aron dimasukkan Kalau sudah ini kita kukus selama 25 menit Selanjutnya siapkan daging ayam fillet, ini aku pakai yang paha ya Sebanyak 500 gram yang sudah direbus dulu terlebih dahulu Kemudian kita masukkan ke dalam chopper Nah disini aku menggunakan electric chopper IL216J dari Idealife Dengan pisau super tajam jadi menghaluskan jadi lebih mudah ya Nah seperti ini hasilnya, sisihkan dulu Untuk bumbu halusnya, siapkan 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, kemiri, 5 buah yang sudah disangrai sebentar Kemudian kita haluskan dengan sedikit air hingga seperti ini Sebelumnya aku sudah panaskan minyak secukupnya Lalu masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi Tambahkan 3 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk, 2 batang serai yang sudah digeprek Ini kita tumis sampai harum ya Nah ini bumbunya sudah harum Masukkan daging ayam yang kita chopper tadi Tambahkan air 100 ml Santan instan, 1 bungkus, kemasan 65 ml ya Aduk-aduk sebentar Selanjutnya tambahkan garam setengah sendok teh Kaldu bubuk 1 sendok teh Lada bubuk 1 sendok teh Ketumbar bubuk setengah sendok teh Gula pasir 1 sendok teh Kemudian ini kita aduk-aduk dan ditumis sampai kering ya Airnya sudah benar-benar kering Matikan kompor Ketannya juga sudah matang, matikan kompor Sekarang siapkan loyang Ini ukuran 18 x 18 cm Sudah aku olesi minyak tipis-tipis Kemudian kita alasi daun pisang Masukkan ketannya Masukkan ketannya, ini setengah bagian aja ya Kemudian kita ratakan dan sambil ditekan-tekan sampai rapi Kalau sudah ini aku keluarkan dulu Alasi lagi pakai daun pisang Kemudian masukkan setengah bagian lagi Sama seperti tadi Ini kita rapikan dan sambil ditekan-tekan sampai rapi ya Kalau sudah masukkan ayamnya Kemudian ini kita rapikan juga sambil ditekan-tekan Nah seperti ini sudah Taruh ketannya di atasnya seperti ini Nah kita rapikan lagi sambil ditekan-tekan Ini sudah dingin Aku keluarkan dari loyang Caranya seperti ini mudah banget Aku taruh di atas piring Lalu ini aku akan potong menjadi 6 bagian dulu Terima kasih telah menonton! selanjutnya potong lagi 4 bagian jadi menghasilkan 24 iris ya tapi ini disesuaikan dengan selera bunda aja mau dipotong berapa iris disesuaikan aja untuk membungkusnya siapkan daun pisang yang sebelumnya sudah kita panaskan di atas kompor caranya seperti ini ambil 1 iris lalu kita gulung nah teman-teman bisa perhatikan pelan-pelan ya nanti di rumah bisa dipraktekan nah seperti ini lakukan sampai selesai ya ini sudah selesai semua aku bungkus boleh kalau mau langsung dimakan atau bisa juga dibakar sebentar di atas teflon ini aku kasih minyak atau margarin tipis-tipis aja kemudian kita taruh di atasnya seperti ini ya jadi sesuai selera aja bunda kalau mau langsung dimakan boleh dibakar sebentar seperti ini lebih enak lebih wangi nah ini kita bolak-balik supaya matangnya merata kalau sudah layu seperti ini matikan kompor ya nah ini dia lempar isi ayamnya sudah jadi gimana bun mudah banget ya jadi kita gak perlu lagi nimbang-nimbang cukup dimasukkan ke dalam loyang kemudian dipotong-potong baru setelah itu dibungkus ya kalau mau dimakan langsung boleh dibakar sebentar lebih mantep ini enak banget recommended pokoknya teman-teman di rumah gimana bisa kan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa subscribe ya di like dan di share juga selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba Selamat menikmati